Intro Doa, tersenyum dan hati yang tulus adalah cara untuk menyambut hari baru Apakah itu adalah hari yang indah atau tidak Tapi yakinlah bahwa kita adalah yang terbaik ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Selamat pagi dan shalom, salam sejahtera buat kita semua Pada hari ini kembali kami menyapa Bapak Ibu dan Saudara Saudari semua Di dalam Renungan Harian Toraya edisi Senin 11 April 2022 bersama saya dengan Diakian Agung Toyani Pada pagi hari yang cerah ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian pada firman Tuhan Tetapi sebelum itu mari kita minta kekuatan di dalam doa Mari sama-sama kita berdoa Tuhan kami memuji dan bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini Karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini Agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Buat kami para pendengar Renungan Harian Toraya Gerja Toraja Jemaah Bethlehem Tarakan Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami Dan berbicara lah Tuhan Karena kami sudah siap menerima firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Masmur 31 ayat 1-9 Saya ulangi dari Masmur 31 ayat 1-9 Dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul yaitu Aman dalam tangan Tuhan Saya akan bacakan untuk kita semua dan beginilah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Padamu Tuhan aku berlindung Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu Luputkanlah aku oleh karena kehadilanmu Sendengkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkau lah tempat perlindunganku Kedalam tanganmu laku serahkan nyawaku Engkau memembaskan aku ya Tuhan Allah yang setia Engkau benci kepada orang-orang yang memuji berhala yang sia-sia Tetapi aku percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita Karena kasih setiamu Sebab engkau telah memilik sesaraku Telah memperhatikan kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang Amin firman Tuhan Tema Renungan Harian Toraya edisi Senin 11 April 2022 adalah Tuhan Penopang Yang Teguh Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Yesus Kristus Di wawah kolong langit ini tidak ada manusia yang bebas dari tekanan Susahan dan penderitaan Yang membedakan hanyalah waktu dan kadar Dan juga bagaimana seseorang merespon Ketika beban atau pergumulan hidup itu datang ke dalam kehidupan kita Namun satu hal yang pasti Ketika ketekanan, kesusahan dan penderitaan itu datang Respon yang otomatis muncul adalah bagaimana Kita bisa keluar Dari masalah Atau pergumulan hidup yang kita alami Bapak Ibu Dan Saudara-saudari dalam Yesus Kristus Pada pembacaan kita dari Masmur 31 Ayat 1-9 Berisi tentang doa yang sangat sungguh-sungguh Dan doa ini sangat pribadi Rupanya Masmur ini ditulis oleh Daud Dimana Pada saat itu Daud Dikejar oleh Saud Untuk dibunuh Bagi Daud saat itu Kondisinya sangat terjepit Nampaknya Daud tidak ada kesempatan lagi Untuk menyelamatkan diri Respon otomatis yang muncul dari Daud Adalah berdoa Ia berdoa dengan hati yang sangat sungguh-sungguh kepada Allah Karena bagi dia Doa adalah tindakan yang pertama Dan sangat utama untuk dilakukan Ketika Mengalami masalah Tersebut Daud ingin segera dibibaskan Dari ancaman saat itu Ia mau supaya Ia hidup aman Daud sangat mengenal Allah Dan ia pun yakin Bahwa Allah Pasti akan berkenan Kepadanya Dan pasti akan menolongnya Bapak ibu Saudara-saudari dalam Yesus Kristus Bagaimana dengan kehidupan kita Ketika kita berada Pada tekanan Kesusahan Dan penderitaan Yang selalu hadir Di dalam kehidupan kita Apakah tindakan yang pertama-tama Yang kita lakukan Atau secara spontan Yang muncul dalam kehidupan kita Untuk kita lakukan Benarkah tindakan yang pertama Kita lakukan adalah berdoa Bapak ibu Dan saudara-saudara Dalam Yesus Kristus Secara realita Yang sering terjadi Nampak Ketika kita berhadapan Dengan pergumulan Atau masalah Yang seringkali Kita lakukan Atau sering Kita dapatkan Doa Tidak punya tempat yang pertama Dan utama Di dalam kehidupan kita Padahal Dengan doa Kita bisa Meminta segalanya Kepada Tuhan Karena doa adalah Kekuatan Dan doa merupakan Persekutuan dengan Tuhan Karena dengan doa Kita dapat bercakap-cakap Dan berkomunikasi Dengan Tuhan Karena doa Merupakan berkat Dan hak istimewa Yang Tuhan Anugerahkan kepada kita Sebagai orang Yang percaya Kepadanya Saat kita berdoa Kita menundukan Hati kita Mengusatkan Pikiran kita Dan kita Bersuruh Dan berserah penuh Pada belas kasih Tuhan Di dalam doa Kita juga memuji Kebesaran dan keagungan Tuhan Di dalam doa Kita mengaku Semua kesalahan Dan dosa kita Di dalam doa Kita menaikkan Permohonan Dan permintaan Kepada Tuhan Dan di dalam doa Juga Kita tidak boleh lupa Untuk mengucap syukur Kepada Tuhan Dengan segala Apapun yang terjadi Dalam kehidupan kita Bapak ibu Dan saudara-saudara Terkasih Di dalam Yesus Kristus Oleh karena itu Mari kita bersama-sama Belajar dari Iman Daud Yang menjadikan doa Sebagai Prisai dalam Menghadapi tantangan Maka kita Sebagai anak-anak Kesayangan Yang telah Ditebus Dengan darah Yang suci Yang mahal Dengan pengorbanannya Yang luar biasa Di kayu salib Bagaimana dengan kita Adakah kita Telah menjadikan doa Sebagai Prisayang utama Dan terutama Ketika Kita mengalami Pergumulan Yang datang Melanda Dalam kehidupan kita Oleh karena itu Bapak ibu Dan saudara-saudara Katerkasih Dalam Yesus Kristus Marilah kita Tetap berdoa Tetaplah berdoa Karena Tuhan Adalah penopang Kehidupan Kita Amin Mari kita berdoa Bersama-sama Ya Allah Bapak kami Yang ada Dalam surga Terima kasih Buat kasih setiamu Sepanjang hidup Kami Yang selalu Kami rasakan Terima kasih Buat kesehatan Dan berkat Yang selalu kami terima Karena Hanyalah Tuhan Yang menjadi tempat Kami berharap Isi hati Dan pikiran kami Dengan hal yang Baik Tuhan Supaya Kehidupan kami Menjadi berkat Buat keluarga Dan saudara-saudara Kami semuanya Di pagi hari ini Ya Tuhan Kami sudah Membaca Dan menungur Mendengarkan Firman Dan bahkan Merenungkan Firman Biarlah Firman ini Tertanam Di setiap Hati kami Dan dapat Menguatkan kami Dalam menjalankan Kehidupan Sehari-hari Terus Bimbinglah kami Ya Tuhan Dengan firman Supaya kami Selalu dapat Mengucap syukur Dalam segala hal Tiada kata Yang terindah Selain Mengerti Dan memahami Setiap firman Yang kau Berikan Kepada kami Tuhan Yesus Yang baik Pada pagi hari ini Kami berdoa Secara khusus Buat keluarga kami Para pendengar Renungan Harian Toraya Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Terakan Dan semua Jemaat Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Terakan Kiranya Tuhan Berkati Dalam setiap Aktifitasnya Baik Pekerjaan Ataupun Yang masih Dalam bangku Pendidikan Tuhan Berikan Kesehatan Selalu Dan bukan Jalan pikiran Kami Semuanya Agar tetap Berada Di jalan yang Benar Dan selalu Dapat Memuliakan Engkau Biarlah kami Dapat Hidup Berdampingan Dengan Saudara-saudara Kami Yang lainnya Berikan Solusi Setiap Permasalahan Yang terjadi Dalam Kedupan Kami Karena Tuhan Tempat Kami Berserah Dan Berharap Ungkapan Doa Dan Ucapan Syukur Kami Ini Tuhan Tidak Sempurna Di Hadapan Mu Tetapi Kami Tahu Ya Tuhan Tuhan Akan Menyempurnakan Dan Mengerti Setiap Pergumulan Kehidupan Kami Biarlah Doa Kami Ini Terjadi Sesuai Dengan Kendak Tuhan Bukan Karena Egeus Kami Bukan Karena Kendak Kami Inilah Yang Menjadi Doa Dan Ucapan Syukur Kami Ya Tuhan Beralaskan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Aleluya Amin Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Terkasih Dalam Yesus Kristus Sebelum Saya Mengakhiri Kembali Saya Ingatkan Bahwa Kasih Tuhan Tak Memiliki Batas Kesetiaan Tuhan Juga Berlaku Tanpa Kenal Waktu Pencobaan Tak Akan Pernah Berhenti Melawan Namun Kasih Tuhan Akan Selalu Mengiringi Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Jangan Pernah Coba Batasi Diri Kita Dengan Kelemahan Sebab Tuhan Yesus Akan Selalu Memberi Uluran Tangan Untuk Membantu Kita Dan Jangan Takut Pada Apapun Juga Cukup Berdoa Dan Jalani Semua Dengan Tuhan Yesus Karena Pemenang Bukannya Tak Pernah Gagal Tetapi Tak Pernah Menyerah Ingatlah Karena Tuhan Selalu Menopat Tuhan Tuhan uncommon Tenemos Ts escapes Hike Tuhan 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 Twice ?' Tat